Presiden Jokowi Dodo menitipkan salam untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar lewat dua menteri yang merupakan kadar PKB saat keduanya bertemu Presiden Jokowi. Di tengah wacana hak angket kecurangan pemilu 2024, dua menteri dari PKB bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Selain membahas kinerja, kedua menteri ini juga melaporkan pencapaian suara PKB di pemilu 2024 yang naik signifikan kepada Jokowi. Atas kenaikan suara PKB, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyebut, Jokowi mengucapkan selamat sekaligus menitip salam untuk Ketua Umum PKB yang juga capres pemilu 2024, Muhaymin Iskandar. Terkait dengan Vilek, akhirnya kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah, naik cukup signifikan dan banyak pecah telur. Ya, Pak Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita dan menampaikan tips salam juga kepada Ketua Umum, Pak Muhaymin Iskandar. Dan ya, beliau merasa baguslah kerja-kerja PKB karena sudah semakin merata. Makna pertemuan Menteri PKB dengan hak angket kecurangan pemilu justru ditafsirkan berbeda oleh Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Menurut Budi, pertemuan Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar dengan Jokowi merupakan sinyal persatuan nasional yang harus didukung penuh. Ya, sinyal kalau persatuan nasional. Apakah ini bentuk manufal terkonsolidasi ulang lagi? Kalau wartawan memang memerlukan persatuan nasional. Untuk menurut saya, menurut saya, menurut saya, jadi upaya apapun untuk membangun persatuan Indonesia, persatuan nasional kita harus jadi berbeda. Meski PKB saat ini masih merupakan partai pendukung Jokowi usai Oktober, posisi PKB bisa jadi berbeda. Sebagai partai yang mendorong hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR sekaligus koalisi paslon Anis Imin, tanda tanya pun muncul. Apakah PKB akan tetap satu nafas dengan Anis sebagai oposisi? Atau justru kembali masuk dalam koalisi pemerintahan mendatang? Tim Liputan, Kompas TV Yang warganya cerdas Dan yang warganya menjunjung etika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!